Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Baik di kesempatan kali ini saya update lagi ya Untuk OpenWRT, Rere STB, OC Only teman-teman Nah pertama-tama kita bisa lihat disini Saya sudah tanamkan atau secara permanen di firmware ini yaitu Tampilan waktu ya di halaman login page teman-teman Jadi disini bisa langsung kelihatan Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya seperti itu Nah baik selanjutnya Di bagian net monitor sendiri teman-teman Disini saya juga menambahkan IP detection ya Jadi IP detection ini tidak tersimpan di KC Jadi setiap kita mengganti akun atau akun yang berbeda Tentu disini juga dengan spontan ikut terganti teman-teman Jadi saya contohkan disini ya Disini bisa kita lihat masih ekor 237 dan saya langsung Ganti saja seperti ini Kemudian saya refresh Nah kita tunggu Nah disini langsung terganti ya teman-teman Jadi tidak seperti jika kita mengeceknya di Misalkan di speed test ya Misalkan di speed test Seperti ini misalnya Nah disini masih Kedetek sebagai bisnet ya Nah begitu saya ganti Kemudian disini saya refresh Itu akan tetap bisnet teman-teman Sedangkan disini Nanti akan terganti langsung ya Jika saya merefreshnya Nah seperti itu Nah baik Kemudian yang berikutnya adalah Base64 decode-encode ya teman-teman Ini juga saya permalinkan disini Di firmware ini Dikarenakan juga tidak menggunakan resource terlalu tinggi teman-teman Dan tidak ada proses di background Sehingga tidak mengganggu kinerja OpenWrt nya sendiri Jadi seperti itu ya teman-teman Nah kemudian Ada lagi nih Yang selanjutnya Yaitu di Pire Explorer Dan insya Allah Pire Explorer disini Sudah betul-betul bisa Terloading dengan sempurna Meskipun tidak ada Koneksi internet Atau meskipun belum sempat Terkoneksi ke internet Seperti itu teman-teman Dan Selanjutnya Bisa kita lihat juga di Apa namanya Di Amlogic Service ya Di bagian Install OpenWrt ya teman-teman Disini sudah ada Pemisahan antara Tipe HG680B Dengan B860H Yang kemarin itu Satu paket ya Untuk HG dan B Namun disini Sudah terpisah Untuk HG dan Tipe B Jadi Seperti itu ya teman-teman Di update kali ini Nah selanjutnya Juga untuk Teman-teman Yang sempat ya Mencoba kemarin Tidak bisa melewati 100 Mbps Insya Allah disini Saya sudah patch Juga ya Sehingga sudah bisa Melewati Limit 100 Mbps Teman-teman Patchnya itu ada di Startup ya Bisa kita lihat Disini di startup Kemudian Kita tunggu dulu ya Di startup Memang agak lama Lodingnya Entah kenapa Saya belum menemukan juga Bisa kita lihat Di lokal startup Teman-teman Disini sudah ada Balance ETH IRQ Disini saya sudah Tambahkan lagi Balance Balance ETH IRQ Seperti itu Maksudnya Teman-teman Nah kemudian Selanjutnya Di bagian mode Masih sama Seperti sebelumnya Teman-teman Tidak ada yang berubah Kemudian Di bagian adblock Juga saya update Ya disini Saya sudah update Ke versi yang terbaru Untuk uploadnya Apa Untuk adblocknya Ya teman-teman Kemudian Di Zoro ter sendiri Tidak ada perubahan Juga Sama halnya Dengan di terminal Teman-teman Kemudian Di bagian Network Juga Kalau tidak salah Cuman ini ya Tambahan Apa namanya Mengaktifkan Software flow Offloading Teman-teman Jadi seperti itu Saya rasa Yang lainnya Tidak ada Oh sorry Yang terpenting Adalah Ini juga Open class nya ya Nah di Open class Kali ini Teman-teman Saya sudah Menginstall Yang terbaru ya 45.33 Dimana Di versi ini Sudah support Protokol hysteria Teman-teman Jadi Protokol hysteria Itu sama dengan Pimestrojan Dan lain-lain Namun Hysteria itu Hanya support Di Meta Metacore Jadi Jika menggunakan Hysteria Harus Mengaktifkan Metacore Teman-teman Jadi seperti itu ya Kemudian Bisa dilihat juga Di server N-group Memang sudah Disertakan Disini ya Teman-teman Untuk Penambahan Protokol hysteria Seperti ini Selanjutnya Selain Protokol hysteria Teman-teman Di Open class ini Juga Ada update ya Di bagian Config editor Jadi sudah sama Seperti Apa namanya File explorer Jadi tidak lagi Harus menunggu Koneksi internet Untuk bisa terloading Dengan sempurna Seperti itu Teman-teman Kemudian Di config manage Untuk config bawaan Saya juga sudah Menggantinya ya Terutama Di bagian sini Teman-teman Banyak yang gagal Jika Sebab sebelumnya Tidak seperti ini ya URL nya Namun Di versi ini Sudah saya update juga Jadi insya Allah Untuk Penggunaan Config bawaan Itu sudah Tidak error Di bagian Dashboard nya Teman-teman Selanjutnya lagi Ada di bagian YACD panel ya Disini juga Sangat membantu Sekali sebenarnya Karena disini Ada perampingan Teman-teman Jadi bisa kita lihat Disini sudah tidak ada Tombol update Dan Health check ya Health check Karena sudah digantikan Dengan icon yang simple Seperti ini Teman-teman Jadi tinggal klik Kemudian Seperti ini Atau Seperti ini ya Jadi sudah tidak Ada Tombol yang di bawahnya Itu teman-teman Sudah berubah menjadi Icon seperti ini Sedangkan Yang lainnya Tidak ada masalah Sama seperti sebelumnya Namun saya Cuma merubah Di size font ya Jadi seperti ini Font nya Sudah Saya kecilin Sama dengan Di proxy ya Disini juga Saya sudah kecilin Karena Kelihatan kasar ya Jika terlalu besar Teman-teman Seperti defaultnya Jadi cuman itu ya Saya bisa Sampaikan di Kesempatan kali ini Teman-teman Mudah-mudahan Di updatean kali ini Sudah minim Error Dan mudah-mudahan juga Bermanfaat Untuk teman-teman Baik Saya rasa cukup Sampai disitu Terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.